selamat pagi teman-teman selamat datang kembali di nobel channel video saya hari ini adalah video tutorial bagaimana cara membuat video reaction tanpa kalian kena copyright Oke pada video saya sebelumnya saya mencoba membuat video reaction tentang video klipnya lati ya hati yang lagi viral itu awalnya saya ikutin tata cara teman-teman yang sudah posting di YouTube terlebih dahulu bagaimana cara membuat video reaksi akhirnya gagal Oke kenapa karena suara video aslinya jernih ini dan terlihat seperti duplikasi dari video asli teman-teman nah ini bahaya teman-teman jadi intinya adalah kalau video reaction adalah videonya tidak boleh melebihi dari suara kalian di video terbaru itu videonya jangan terlalu jelas boleh samar yang penting terdengar sedikit saja nggak salah teman-teman nah langkah pertama kalian harus membuat videonya tidak dengan cara mendownload dari YouTube aslinya tapi teman-teman ambil melalui perekam layar nah ini penting nih melalui perekam layar kemudian teman-teman setting volumenya di menengah tidak terlalu keras tidak terlalu kecil nah kemudian jangan pernah menggunakan headset atau hands-free karena nanti suaranya akan terdengar lebih jelas jadi biarkan saja suaranya menyatu sama lingkungan sekitar nggak masalah teman-teman pakai perekam layar sampai selesai teman-teman save langkah kedua kalian ambil untuk video reaction kalian sendiri artinya kalian menggunakan dua handphone yang satu untuk melihat video yang kalian komentarin yang satu lagi untuk merekam gestur atau respon dari wajah kalian Nah atau teman-teman kalau nggak ada handphone dua bisa laptop satu handphone satu yang pasti satu untuk merekam reaksi kalian Oke setelah selesai kita masuk ke aplikasi pengedit video saya menggunakan aplikasi kain master Oke akan saya coba berikan caranya teman-teman silahkan layar diperhatikan layarnya kurang lebih caranya seperti ini Oke teman-teman kita mulai saja untuk mengedit video bagaimana cara teman-teman membuat sebuah video reaction kita masuk ke aplikasi kain master Oke kemudian kita buat new project sebelah kiri teman-teman biasanya saya memulai dengan latar yang putih latar yang putih supaya tidak langsung ke materinya seperti itu ya terus teman-teman masukkan klik media yang sebelah atas kemudian masukkan video reaksi kita ya video reaksi kita dulu video reaksinya kita ambil contoh saja misalnya katakanlah ini Oke kita kita ambil video reaksinya seperti ini Oke nah kemudian ini terlihat saya sedang mengomentari sebuah video Oke kemudian 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 ketika sudah oke teman-teman kita lihat di tayangan berikut misalnya katakanlah di menit di detik ke 26 ya misalnya 26 disini kita klik lapisan ya teman-teman sebelah kiri klik lapisan terus kemudian pilih media juga nah disini teman-teman masukkan sesuatu yang teman-teman sudah download atau sudah save sebelumnya seperti tips saya sebelumnya bahwa ini kita masuk ke screenshot saja ke aplikasi perekam layar teman-teman maka kita ambil contoh masukkan video yang sudah oke kita masukkan sebelah seperti ini ya nah kemudian kita kecilkan nah kemudian kita hadapkan ke posisi kita menghadap sebelah kiri berarti kalau teman-teman atau kalian menghadap ke kanan maka posisikan gambar layarnya sebelah kanan oke seperti ini kemudian jangan lupa masuk efek masuknya teman-teman klik ini bisa geser ke kanan nah oke kemudian teman-teman checklist maka akan seperti ini nah seperti ini teman-teman nah jadi ini sampai selesai kemudian teman-teman bisa save nah oke di antara menit-menit yang kalian pikir kalian kira bisa dimasukkan insert-insert seperti musik-musik lain atau gambar-gambar lain atau icon-icon gambar yang seperti smile atau suara-suara efek dan apapun itu teman-teman bisa sisipkan saja caranya klik yang lapisan sebelah kiri nah disini teman-teman bisa masukin apa saja media dan lain-lain termasuk tanda panah dan kursor oke setelah itu selesai teman-teman teman-teman tinggal di save dan export saja kemudian teman-teman masukkan ke dalam channel youtube-nya oke demikian saja teman-teman jangan lupa sebelum terlebih jauh teman-teman cek dulu di bagian atas dari analisanya dari apa namanya youtube-nya apakah tidak ada copyright apakah masih tertulis copyright jika tertulis copyright berarti teman-teman harus melihat kembali apa tahapan-tahapan apa yang salah atau yang bukan oke teman-teman oke kalian sekarang sudah tahu bagaimana caranya membuat video reaction agar tidak terkena copyright nah mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke saya undur diri terima kasih sudah menonton saya teman nobel untuk kehidupan yang lebih baik salam selamat menikmati selamat menikmati